Nah disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu telah berhasil membayar tagihan listrik lewat BCA Mobile Nah bagaimanakah cara bayar tagihan listrik via BCA Mobile? Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Nasrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara bayar tagihan listrik lewat BCA Mobile Jadi bagi teman-teman yang ingin membayar tagihan listrik Kalian itu nggak perlu repot-repot ke luar rumah Karena teman-teman itu bisa membayarnya hanya lewat HP saja Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke aplikasi BCA Mobile kalian masing-masing Kemudian disini teman-teman silakan pilih yaitu MBCA Selanjutnya disini teman-teman silakan masukkan untuk kode aksesnya Oke, kita masukkan teman-teman Kemudian disini kalian pilih yaitu login Lalu disini kita sudah terlogin di BCA Mobile Kemudian untuk cara bayar tagihan listriknya Teman-teman silakan pilih menu yaitu Mpayment Kemudian kalian pilih yaitu publik atau utilitas Selanjutnya di bagian nama perusahaan teman-teman silakan klik Lalu disini kalian pilih yaitu PLN Selanjutnya disini itu akan muncul yaitu ID pelanggan Disini teman-teman silakan masukkan yaitu ID pelanggan milik kalian masing-masing Oke, kita masukkan teman-teman Jika sudah kalian tinggal pilih OK Kemudian teman-teman silakan pilih sign yang ada di pojok kanan atas Nah maka nantinya disini itu akan muncul yaitu inisial atas nama siapa ID pelanggan tersebut Nah jika inisial atas nama ID pelanggannya itu sudah dipastikan benar Teman-teman tinggal pilih yaitu OK Kemudian teman-teman silakan masukkan untuk pin MBCA kalian Oke, kita masukkan teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita telah berhasil membayar tagihan listrik lewat BCA Mobile Nah jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh